Saudara kita ke informasi pertama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Ambon menyebut banyaknya gempa susulan yang terjadi pasca gempa bermagnitudo 5,6 Sabtu lalu di Kobison, Tamaluku Tengah merupakan hal yang wajar dan bukan rangkaian dari gempa susulan 26 September 2019 lalu Gempa susulan ini disebabkan deformasi kerak bumi Gempa magnitudo 5,6 yang melanda desa Kobison, Tamaluku Tengah Sabtu lalu tidak memiliki hubungan dengan gempa yang terjadi pada 26 September lalu BMKG menyebutkan hingga saat ini gempa susulan masih dirasakan oleh warga namun intensitasnya makin mengecil Warga juga dihimbau untuk tetap memantau informasi resmi dari BMKG dan tidak mudah percaya isu-isu akan adanya gempa susulan hingga isu tsunami untuk susulan dari gempa bumi yang terjadi di Kobison pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 kemarin yang terjadi pada pukul 15.36.46 waktu Indonesia Timur sampai saat ini sudah terjadi 72 gempa bumi susulan di mana dirasakan sembilan gempa bumi dan itu terjadi akibat adanya aktivitas sesat naik utara Seram untuk gempa bumi yang terjadi di Kobison, Ta ini tidak ada kaitannya dengan gempa bumi yang terjadi di Kairatu pada tanggal 26 September 2019 Namun dirasakan di Kairatu sebagian? Memang, untuk kejadian di gempa bumi di Kobison, Ta pada hari Sabtu kemarin memang dirasakan di Kairatu dirasakan di Kairatu itu 2 MMI tapi lebih terasa di Kobison, Ta-nya dan itu bukan merupakan gempa bumi susulan dari gempa bumi Kairatu selamat menikmati